Rekirahayu cedera Luis Mila tak ambil pusing. Pemain Buddha jadi senjata Luis Mila. Di bawah komando Luis Mila pola permainan Persib Bandung kian sempurna. Jadwal Persib Bandung versus Persija di depan mata. Rekirahayu cedera Luis Mila tak ambil pusing. Persib Bandung lagi-lagi teracem kehilangan pemain andalannya usai menang atas Persita Tangerang dengan skor 1-0 di Stadion Sultan Agung Bantul pada Rabu kemarin. Kali ini adalah korbannya penjaga gawang Rekirahayu. Pada pertengahan babak kedua, Rekirahayu terpaksa harus ditarik keluar usai terlipat insiden di lapangan. Dimana kala itu, Rekirahayu berusaha keluar dari kotak penalti untuk melompat dan menyudul bola setelah salah satu pemain Persita Tangerang mengacam lini pertahanan Persib Bandung. Dengan lompatan yang terburu-buru, pemain bernomor punggung 34 itu justru mendaratkan pahunya terlebih dahulu ke tanah. Alah hasil, Rekirahayu yang gagal mendarat dengan sempurna harus mengalami kesakitan pada pahu bagian kanannya. Isiden yang menimpa Rekirahayu itu memperpanjang daftar pemain Persib Bandung yang absen selama putaran pertama Liga 1. Tiga pemain sebelumnya yaitu Zalnando, Febriharyadi, dan David Rumbagik lebih dulu mengalami cedera. Tidak hanya itu, Robby Darwish pun mengalami akumulasi kartu setelah mendapatkan kartu kuning keempatnya setelah melawan Persita Tangerang. Dengan masuknya Rekirahayu ke dalam daftar pemain cedera, maka Persib Bandung akan kembali kehilangan delapan pemain pada pertandingan selanjutnya melawan Persikabu 1973. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila pun buka suara mengenai hal tersebut. Dimana menurutnya, Rekirahayu mengalami cedera pada pahunya dan saat ini dibawa ke rumah sakit. Meski Rekirahayu, ex-pelatih tim DAS Indonesia tersebut tidak khawatir sama sekali. Hal ini karena kedalaman Persib Bandung di pos penjaga gawang tidak perlu diragukan lagi. Mengenai Rekirahayu, sebelumnya kami sudah mempersiapkan Tejo Paku Alam. Tetapi Tejo mengalami demam sehingga digantikan oleh Rekirahayu dan terjadi cedera di pahu, tetapi dia sekarang dibawa ke rumah sakit dan made masuk. Kami punya 5 penjaga gawang dan berkat Luisinho, kami selalu siap memiliki penjaga gawang yang bisa diandalkan karena kos Luisinho bagus dalam mempersiapkan latihan. Ujian Luis Mila Persib Bandung mempertahankan tren positif setelah meraih kemenangan Persita Tangerang. Tiga poin itu membuat Pangeran Biru mencatatkan delapan laga tak terkelakan. Dimana dari delapan pertandingan tersebut, tim Aswan Luis Mila meraih tujuh kemenangan dan satu kali imbang. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kekompakan tim dan sebagai juang yang tinggi oleh semua pemain. Hal itu disampaikan oleh Hen Hen Herdiana. Pemain belakang Persib Bandung tersebut mengatakan, kondisi tim yang tidak bisa diperkuat delapan pemain, jadwal yang padat memang tidak diuntungkan. Namun kebersamaan dan kekompakan membuat Pangeran Biru bisa meraih kemenangan. Alhamdulillah, ini hasil kerja keras semua. Kekompakan dan kekeluargaan yang kuat membuat kami bisa lalui tantangan ini. Semoga kondisi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kata pemain bernomor punggung 12 tersebut pada Kamis 22 Desember 2022. Kemenangan ini mudah-mudahan bisa jadi tambahan penyemangat juga buat teman-teman yang sedang menjalani pemulihan, Febri, Zalnando, dan David Rumagik. Semoga mereka cepat pulih dan kembali ke lapangan lagi. Ungkapnya! Di sisi lain dengan absennya delapan pemain tersebut membuat beberapa pemain muda mendapatkan menit bermain di bawah asuan Luis Mila. Seperti Arsan Bakarin yang mendapatkan kepercayaan sebagai starter kalau melawan Persita Tangerang. Arsan tampil cukup apik di laga tersebut meskipun beberapa kali miskomunikasi dengan Ciro Alves. Arsan merasa senang bisa menyumbangkan asis untuk Persib Bandung. Ia juga berharap untuk diberikan kesempatan di pertandingan-pertandingan mendatang. Alhamdulillah mendapatkan menit bermain sejak menit pertama oleh pelatih. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan para pelatih. Semoga di pertandingan kedepannya saya bisa berkontribusi lebih baik lagi. Kata Arsan Untuk mendapatkan kepercayaan pelatih, Arsan telah bekerja keras dalam latihan. Selain itu, dukungan dari orang-orang sekitar, terutama pemain dan staf pelatih menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkannya. Support yang juga datang dari teman-teman pemain, yang paling utama support datang dari teman sekamar. Daisuke Sato yang setiap hari kasih motivasi dan pelajaran agar main lebih baik setiap harinya. Lanjut, Arsan Meski meraih kemenangan, Wonderkid Persib Bandung itu enggan berpuas diri. Ia menilai masih banyak yang perlu dievaluasi usai pertandingan melawan Persita. Syukur Alhamdulillah hari ini kami diberikan kemenangan dan kelancaran menjalani pertandingan. Yang pasti bagi saya pribadi masih banyak evaluasi atau perbaikan untuk kedepannya. Coach Luis Mila mungkin lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk tim. Kami semua bersyukur dan semoga tren positif ini terus berlanjut untuk Persib. Kata pemain bernomor punggung 70 itu. Di bawah komando Luis Mila pola permainan Persib kian sempurna. Persib Bandung meraih kemenangan TV 1-0 ketika berjumpa dengan Persita Tangerang pada pekan lanjutan Liga 1 musim ini. Gol kemenangan Persib Bandung itu ditentukan oleh gol bunuh diri dari Arief Setiawan. Persib sendiri tampil dengan squad minim karena banyak yang absen. Kena tidak demikian Luis Mila selaku pelatih Persib mendolak jika timnya dianggap menang beruntun. Secara permainan ia yakin Persib memang lebih baik. Saya sangat senang dengan permainan tim di babak pertama. Untuk saya, pemain sangat serius dan sangat fokus. Menjalankan penguasaan bola yang baik, bertahan yang baik dan juga bagus pada saat menyerang. Kami pun banyak mendapatkan peluang di babak pertama. Ucapnya! Lebih lanjut lagi, Mila menilai pada babak kedua Persita berubah pola permainannya, terutama cara mereka menyerang. Sementara itu Persib Bandung lebih fokus untuk memperkuat sisi pertahanan. Persita memang dianggap Mila merepotkan terutama pada babak kedua. Untungnya pemain dapat menjalankan instruksi dengan sangat baik. Saya melakukan perubahan di skema dan memberikan instruksi kepada pemain agar melakukan pressing di atas untuk membuat pemain Persita tidak mudah menembus pertahanan kami. Saya pikir kami layak mendapatkan kemenangan ini. Tandasnya! Jadwal Persib versus Persija di depan mata PT LIB menggelar sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menghabiskan 6 pekan putaran pertama Liga 1 2022-2023. Pekan ke-17 Liga 1 musim ini yang mempertandingkan sembilan laga itu akan digelar pada 22 hingga 24 Desember 2022. Setelah pekan ke-17 berakhir, PT LIB pun memutuskan untuk memberikan judah waktu istirahat kepada klub. Judah itu diberikan mulai 25 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023. Itu artinya ada 20 hari klub tidak akan bertanding. Direktur Operasional PT LIB, Sujarno, mengatakan bahwa pihaknya menarketkan putaran ke-2 Liga 1 musim ini digelar pada 14 Januari 2023. Itu berarti pertandingan pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 akan bersamaan dengan laga piala AFF 2022 yang sudah memasuki fase final. Selama piala AFF 2022 kami tidak bertanding, tapi kami berharap pada 14 Januari 2023. Putaran ke-2 Liga 1 musim ini bisa berjalan. Kata Sujarno. Selama jeda Liga 1 2022-2023, Sujarno mengatakan ada 3 pertandingan tunda yang akan bertanding. Tiga pertandingan itu yakni Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Bayangkara LC, dan Baritoputra vs PSM Bakasar. Laga-laga yang tertunda tersebut diprediksi akan dilaksanakan sebelum baru ke-2 musim dimulai, atau dengan kata lain sebelum tanggal 14 Januari 2023. Kami berharap bahwa akhir Desember 2022 ini sudah keluar hasil penilaian ulang, sebab kami sudah mengajukan 3 pertandingan tunda yakni pada 9, 10, hingga 11 Januari 2023. Ucap Sujarno. Sujarno sendiri juga memastikan klub Liga 1 musim ini dipersilahkan untuk bongkar pemain. Pasalnya, PT LIB akan membuka jendela transfer pemain di tengah judul Liga 1 musim ini. Pasti ada, tapi saya lupa tanggalnya, namun tetap di Januari 2023. Ucap Sujarno.